Iya, kalau kita melihat kerusuhan yang terjadi di Malang nih dok, ini menimbulkan banyak korban jiwa, hampir 180 ya menurut satatan. Nah, ini gimana nih dok? Oke Mas Arya, jadi memang gas air mata ini suatu kandungan zat kimia, campuran zat kimia yang sangat berbahaya. Sangat berbahaya? Sangat berbahaya, sehingga dapat menyebabkan suatu gagal nafas. Oh, berarti secara nggak langsung efeknya ini bisa membunuh dong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa dan juga pendengar setia yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada? Kita ketemu lagi di acara yang pastinya sudah ditunggu, Bincang Sehat Bersama Agarilus. Dan saya Arya Prastawa yang akan membawakan podcast hari ini yang membahas tentang insiden atau tragedi insiden di Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Dan sebelumnya kami beserta tim Agarilus mengucapkan turut berbelah Sungkawa atas kejadian tersebut. Dan mudah-mudahan tidak akan terulang lagi kejadian yang seperti ini. Amin, amin. Baik, dan kali ini kita akan membahas seputar gas air mata yang katanya ini berdampak buruk sekali pada saat tragedi atau pada saat kejadian di Kanjuruhan ini. Dan sudah hadir di sebelah saya narasumber Dr. Akbar. Halo. Halo, dokter. Gimana kabar? Baik, alhamdulillah mas Ayah. Alhamdulillah. Baik. Ini dokter kayaknya nambah berapa kilo nih? Iya, ini habis pulang kampung jadi nambah berapa kilo. Ya, 4 kiloan. 4 kilo ya? Wah, bawa oleh berat badan lebih. Berat badan. Baik, dokter. Kalau kita melihat fenomena yang terjadi, terutama di dunia sepak bola di Kanjuruhan Malang, Jawa Timur ini, terjadi insiden supporter yang masuk ke area stadion, kemudian oleh pihak kepolisian atau yang berwenang, itu ditembakkan gas air mata. Nah, sehingga terjadi banyak korban. Diduga terjadi karena efek dari gas air mata ini. Nah, kita pengen tahu nih, apa sebenarnya gas air mata itu, dok? Oke, sebelum kita menjawab, mungkin matanya kita berbelasung ke warna-wari. Iya, matanya ya. Untuk para korban, juga untuk para supporter bola Indonesia, kita turut berduka cita atas meninggalnya para korban. Korban. Dan juga keluarga yang ditinggalkan ya. Keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran. Amin. Jadi, gas air mata ini, Mas Arya, sebenarnya adalah lakrimator ya. Atau dia pemicu dari, supaya efek air matanya itu produksinya banyak gitu ya. Yang digunakan pada Perang Dunia I awal-awalnya untuk membubarkan massa. Oh, sejarahnya seperti itu awalnya. Dengan beberapa kandungan yang memang ini dapat memicu dari si kandungan air mata. Tapi sebenarnya tidak hanya efeknya di mata saja ya, tapi juga bisa efeknya ke pernafasan yang mungkin ini berbahaya. Nah, bahkan yang di pernafasan ini, ini yang justru bikin efeknya akan ke depannya berbahaya. Karena membuat rasa nyeri tenggorokan yang sangat amat. Yang membuat dia akan terasa dada terasa berat, lalu sulit bernafas. Jadi, terjadinya kegawat daruratan pernafasan atau distress pernafasan ya, Mas Arya, distress respiratory. Nah, distress respiratory ini atau kegawatan ini akan menjadi resiko tinggi untuk terjadinya gagal nafas. Jadi, selain dari efeknya ke mata, kulit dan pernafasan yang bikin dadanya berat, bikin sulit bernafas, jadi tenggorokan, tercekik. Seperti itu ya, terasa tercekik efeknya ya. Nah ya, membuat ditambah lagi ada unsur kepanikan, kecemasan yang membuat kita semakin kacau untuk mengatur pola nafasnya. Betul, betul. Si korban lah ibaratnya ya. Sehingga ini menjadi suatu rangkaian risiko tinggi terjadinya gagal nafas. Nah, gagal nafas inilah yang berbahaya, Mas Arya. Gagal nafas ini akan membuat bisa ada kekurangan oksigen atau kelebihan karbon dioksida ya. Tapi biasanya pada kanal susah nafas itu adalah gagal nafas yang kekurangan oksigen atau hipoksemia. Sehingga menyebabkan jika berlarut lebih dari 5 menit saja gitu ya. Untuk menghirupnya ya? Iya, dan kekurangan oksigen dalam otaknya lebih dari 5 menit akan menjadi kerusakan otak permanen ya. Sehingga kalau sudah kena di otak ya, Mas Arya, ibaratnya karena otak ini adalah pusat pengendalian organ-organ yang lainnya. Semuanya, paru-paru, jantung, segala macam. Nah, ini sangat risiko tinggi terjadinya kematian. Oh, luar biasa efeknya. Oke, kalau kita melihat dari kandungan dan juga bahan gas air mata ini, dok. Itu dari segi manfaat atau yang tidak bermanfaat, seperti apa sih, dok? Ada manfaatnya nggak sih? Ya, manfaatnya mungkin digunakannya seperti yang saya jelaskan tadi di awal ya. Mungkin untuk suatu kondisi mengubarkan masa ya. Tentunya dengan perizinan ya, Mas ya. Maksudnya dengan izin yang kan kita tahu bahwa di stadion itu kan tidak boleh menggunakan gas air mata. Tapi kalau memang sebenarnya satu masa dibubarkan boleh dengan menggunakan gas air mata, nah memang ini tujuannya untuk membuarkan si masa yang berkumpul. Sehingga itu saja sebenarnya manfaatnya ya. Untuk membuarkan dari secara kesehatan, apalagi ya. Kalau dari secara kesehatan mungkin tidak ada manfaatnya. Tidak bermanfaat sama sekali ya. Tapi kalau untuk teknisi di lapangan mungkin untuk membuarkan masa. Oke. Nah, untuk manfaat buruknya tadi, ya banyak yang saya bilang tadi ya. Banyak tadi. Banyak, karena kandungan zat kimia itu kan nggak cuma satu. Yang membuat si zat itu bisa seperti aerosol dan mengiritasi kulit, mata, dan hidung, serta saluran pernafasan. Sehingga kalau lebih dari 3 menit atau 5 menit itu kan itu akan mengenangi organ-organ vital. Seperti jantung, paru, otak. Sehingga resiko tinggi terjadinya gagal nafas. Berarti bisa kemungkinan dalam tanda kutip, banyaknya korban atau jatuhnya korban ini, mungkin karena efek gas air mata yang sudah dijelaskan tadi, bahkan ada sesak nafas sampai leher terasa tercekik dan sebagainya. Dan mungkin kalau lebih dari 5 menit bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya, dok ya. Jadi kan kita harus tahu nih, Mas, ya. Dalam artian, kandungan-kandungan tersebut memang berbahaya untuk kesehatan tubuh kita. Kesehatan tubuh. Memang berbahaya. Semua berbahaya ya. Tapi kan toleransi dari seseorang berbeda-beda. Jadi mungkin kalau dia hanya terlalu beberapa menit saja, langsung lari ke udara luar, dan dia tidak memiliki resiko penyakit asma, atau dia tidak memiliki EPPOK, penyakit paru-paru bawaan ya, mungkin toleransinya akan lebih baik ya. Tapi kalau kita memposisikan suatu korban ini memiliki riwayat asma sebelumnya, atau riwayat penyakit paru-paru obstruksi kronis, yang dimana zat-zat ini dapat meminculkan kambunya si penyakit tersebut. Secara langsung? Secara langsung. Karena kan dia sebagai pencetus ya, Mas, ya. Sehingga sesak nafas ini kan kalau terus-menerus berbahaya, jadinya gawat nafas, gawat nafas jadinya gagal nafas. Nah, gagal nafas ini berujung, sangat bahaya berujung ke kematian, gitu. Jadi memang harus kita... Jampaknya memang benar-benar ini ya, Dok, ya? Ditambah lagi kepanikan, kecemasan yang terjadi di suatu situasi tersebut. Situasi? Sehingga membuat tubuhnya itu tidak bisa berpikir jernih, panik, dan organnya juga tidak bisa bekerja dengan baik. Oke, nah ini mungkin bisa juga untuk pemirsa di rumah, misalkan ya, ambit-ambit ya, tidak terjadi misalkan ada sebuah kerusuhan atau sebuah insiden lah. Terus ada, kita ditembakkan gas air mata. Nah, untuk menghindari ini sebaiknya gimana, Dok? Tentu, ya, menghindarinya tentunya yang pertama adalah kita harus lari dari kepulauan asap tersebut. Kepulauan asap. Jangan sampai terkena. Nah, apalagi terkena, jangan sampai terkena banyak ya. Kita harus, ibaratnya, mengejamkan mata, supaya tidak menutup hidung, menutup mulut. Jadi, sambil berlari sih, seperti orang pakai masker dan kacamata lah, seperti itu ya. Nah, kita habis itu mencari udara terbuka, udara bebas terbuka, untuk mendapatkan asupan udara, oksigen yang baik. Karena kan tadi gagal nafas satu itu sebenarnya kekurangan oksigen ya, Mas, ya. Dan terapinya itu adalah oksigenasi, pemberian oksigen yang adekuat, kayak gitu. Jadi, untuk mengganti si oksigennya yang kurang, ya. Betul. Nah, selain mencari ke tempat yang terbuka, lalu kita juga membersihkan tubuh dari kotoran-kotoran tersebut, ya. Lalu, kalau misalnya itu ada pakai kacamata, ya kacamata dilepaskan, pokoknya benda-benda... Steril lah. Ya. Yang menempel. Ya, mensterilkan tubuh kita dari paparan-paparan gas yang tadi. Dan kalau sudah dekat rumah, atau dekat air, ya sebaiknya kita siram air untuk memandi, membersihkan dari zat-zat kimia. Zat kimia, ya. Yang ada di gas air mata tadi. Oke. Tapi ini juga ada cerita nih, dok. Katanya dengan pasta gigi, ini bisa menangkal. Ini sebenarnya gimana sih? Ini berita hoax? Atau memang ada benernya? Jadi, kalau dari beberapa artikel yang ahli menyebutkan, bahwa memang ini tidak relate, ya, mas. Tidak sepenuhnya benar. Mungkin tidak benar, karena gas air mata tadi kan tidak hanya mengiritasi mata. Dia bisa terhirup juga, ya. Terhirup dengan udara, masuk dengan mulut. Sehingga penggunaan dari si pasta yang di sini itu juga tidak akan efektif, gitu. Malah, berisikonya kalau kulitnya... Kena mata, ya? Iritasi. Jadi, mukanya bisa iritasi. Malah memperparah dari kondisi saat itu, kayak gitu. Iya, jadi memang ini tidak dibenarkan, ya, dok, efek dari pasta gigi. Oh, berarti itu dipakai di sekitar mata kali ya? Atau gimana? Iya, mungkin saya dilihat. Sepertinya memang sekitar mata, supaya matanya kayak bisa melek, kayak seger, gitu. Min-nya, gitu ya, mas. Min-nya, ya. Tapi kan itu juga tidak efektif, karena bisa terhirup dari seluruh pernafasan juga. Oke, nah, sebenarnya nih, dok, penggunaan gas air mata untuk di Indonesia sendiri, menurut pengetahuan dokter, apakah ini diizinkan? Apa legal? Atau memang harus ada toleransinya? Atau seperti apa ya, dok? Sepertinya penggunaannya, seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa tujuannya adalah mengubarkan masa. Misalnya, kalau masa itu memang di tempat itu memang bisa digunakan gas air mata, misalnya kayak demo gitu ya, mas, ya. Ditembakkan dengan prosedurnya mungkin ke atas, atau tidak apa namanya, ditembakkan dengan prosedur yang benar lah. Mereka sudah tahu dengan prosedurnya. SOP-nya yang benar lah. Mungkin akan diizinkan, tapi kalau untuk ruang tertutup, atau stadion, atau terpunci, kayak gitu ya, mungkin itu yang tidak dibenarkan, bahwa di stadion itu juga tidak boleh ada gas air mata. Gas air mata, betul. Jadi, ada SOP-SOP yang mereka harus terapkan untuk, dan indikasinya juga ya, maksudnya massanya membuat kacauan atau bagaimana, mungkin dengan gas air mata ini bisa bertujuan untuk membuarkan si massa tersebut. Tentunya dengan SOP yang benar, gitu. Oke, nah ini ada cerita yang kita dengar ya, menurut berita yang beredar, selain remaja dan orang dewasa ini juga ada anak-anak yang menjadi korban. Ini mungkin salah satunya juga, bukan terhimpit, bukan karena terhimpit saja ya, mungkin karena efek dari gas air mata tadi ya, dok ya. Oke, kenapa nih dok bisa disebut gas air mata, padahal efeknya kan bukan hanya di mata nih ya. Efeknya bisa ke pernafasan, bisa ke kemana-mana lah, gitu. Ke kulit, ya. Oh, gitu. Kalau ke kulit gimana dok? Ke kulit sama iritasi juga. Irritasi juga? Iritasi juga. Bintik merah. Merah-merah untuk yang awal-awal ya. Nanti kan bisa, kalau kulit tidak dibersihkan, terhirup oleh udara, yang bahaya adalah masuk ke dalam pernafasan itu yang berbahaya ya. Tapi kalau dilihat dari efek langsungnya, itu benar-benar dalam tanda kutip ngeri banget loh. Karena kulit aja udah iritasi ya, apalagi terhirup sampai ke paru-paru. Apalagi orang kulitnya sensitif gitu ya, langsung. Karena kan itu kan bukan debu biasa, itu kan campuran dari zat-zat kimia yang berbahaya. Sehingga iritasi kulit, hidung, pernafasan sampai ke mata pun juga sangat berbahaya. Betul, betul dong. Jadi Mas bilang kan anak-anak ya Mas ya, jadi anak-anak ini banyak yang terkena juga dalam artian, bayangkan saja toleransi orang dewasa dengan kapasitas paru yang optimal ya, mungkin dia tidak memiliki asma atau PPOK, itu bisa menjadi suatu sensasi yang tercekik ya. Dada terasa berat, sampai ke gawat pernafasan, susah bernafas ya. Apalagi pada anak-anak yang kapasitas parunya itu masih rendah gitu. Sehingga berat sekali anak-anak untuk mentoleransi dari gas itu untuk dia bernafas secara normal. Kayak gitu. Oke, kalau kita lihat banyak sekali beredar video di sosial media yang menunjukkan kondisi dari korban di Kanjuruhan Malang ini, secara psikologis hal tersebut bisa nggak sih dok menimbulkan apa ya? Maksudnya seperti trauma atau sesuatu yang kurang menyenangkan. Sangat bisa sebenarnya. Yang pertama adalah apalagi nggak cuma anak-anak ya, mungkin orang dewasa pun juga akan trauma dengan gas air mata karena kan kita tidak berada dalam posisi saat itu ya mas. Posisi yang dimana ricuhnya, paniknya ya. Kadang kita aja kalau di mal yang terlalu ramai aja kadang nggak nyaman kan. Nah ini stadion yang terkunci ya pintunya ya, yang istilahnya terkunci. Di sana orang banyak panik, lalu ada gas air mata kayak mereka akan kebingungan. Terlebih lagi dari rangsangan ini adalah memicu kepanikan juga. Sehingga ini menjadi suatu trauma yang akan sangat membekas baik pada anak-anak, orang dewasa, ataupun orang yang berada di situasi tersebut gitu. Oke. Padahal kalau kita lihat secara pertandingan, itu pasti seru ya dalam sebuah pertandingan apapun. Entah itu bola atau apa dan sebagainya. Oke, ini saran dari kacamata seorang dokter nih. Apakah efektif dengan menggunakan gas air mata? Apakah perlu alternatif lain dok untuk menghindari kekacauan atau insiden dalam arti yang tidak kita inginkan? Oke. Jadi dalam satu pertandingan ya, stadion kan ibaratnya kan ada kapasitasnya ya mas ya. Ada kapasitasnya, lalu juga ada tim keamanannya, tim kepolisian, ada tim medisnya juga ya, yang bekerja sama untuk mengamankan suatu pertandingan tersebut. Jadi kalau dari sisi kacamata saya sebagai dokter, bahwa yang pertama, misalnya ada keributan tersebut, yang pertama kita jangan panik ya. Oke. Jangan panik supaya kita tuh bisa mengontrol diri kita, bernafas dengan baik karena kekacauan organ atau kekacauan pernafasan yang akan menambah dari, kepaninan itu menambah dari, efek dari apa namanya, yang tidak diinginkan ya. Nah terlebih lagi misalnya ada gas air mata sebenarnya, walaupun ini gas air mata tidak boleh dalam stadion tersebut, misalnya satu kejadian disemprotkan, ya kita harus menghindari itu ya. Oke. Lalu yang kedua mungkin dari pihak kepolisian juga bisa mengamankan keributan massa tersebut dengan prosedur yang benar ya, mungkin tidak dengan kekerasan, dengan SOP yang benar, dengan kapasitas mungkin perbandingan dari tim keamanannya berapa, dengan massa berapa, jadi jangan langsung gegabah ya. Genggabah terus melakukan kekerasan ya. Kalau saya lihat di video itu ada yang menendang, itu kan sangat disayangkan ya sebenarnya. Karena dengan namanya juga tim keamanan, ya harus mengamankan suatu peserta atau warga di sana ya. Bukan malah membuat satu penderitaan baru buat mereka. Atau mungkin gas air mata ini bisa menjadi alternatif terakhir ya. Misalkan dari penanganan yang plan A, plan B, plan C-nya kok gagal? Nah mungkin jadi yang gong-nya terakhir. Iya jadi kalau misalnya, kalau kita baca keamanan studio tadi emang tidak boleh menggunakan gas air mata, tapi polisi mungkin terdesak menggunakan itu, mungkin ada suatu pertimbangan lain ya. Mungkin dari polisinya yang mungkin sudah mereka pikirkan secara matang. Dan tentunya dengan SOP yang benar. Benar-benar, oke. Waduh berarti kalau kita, ada tips juga nih ya, maksudnya gini. Kadang kita keluar, kita tidak tahu sesuatu yang akan terjadi. Misalkan ada demo atau ada kerusuhan atau dalam tanda kutip huru hara nih ya dok ya. Ini tips aja nih, menurut dokter. Kira-kira yang, kalau biasa pas pandemi kita pasti wajib bawa masker, hand sanitizer. Iya, kacamata. Nah, kalau kita pengen nonton konser nih, atau konser atau pertandingan, kira-kira apa nih dok? Tips keamanannya apa gitu ya? Oh, safety-nya sih. Yang pertama mungkin kita harus memenuhi cairan terlebih dahulu ya. Maksudnya cairan baik, tubuh kita optimal dengan baik ya. Mungkin bisa membawa air mineral ya. Lalu kita bisa membawa keamanan seperti masker, kacamata. Setelah itu juga mungkin hand sanitizer perlu untuk covid misalnya ya. Tapi terus, apa namanya, apa lagi yang bisa dia gunakan untuk meng-cover satu keadaan darurat gitu ya. Mungkin ya, masker yang bagus, terus kacamata yang bisa melindungi mata ya. Terus juga nutrisi air mineral. Jadi kan, kalau misalnya air mineral sangat guna ya mas ya. Tidak artian kalau misalnya bukan hanya untuk minum, misalnya kesemprotan apa gitu kan, bisa langsung diguyur dengan air kan bisa mensterilkan dari zat-zat kimia yang berbahaya kayak gitu. Iya, oke. Nah, itu tadi kita udah membahas efek atau dari gas air mata. Nah, ini kan ada yang bercerita katanya efeknya itu bisa mata berair, gatal, terus rasa terbakar, terus luka bakar di area mata. Kok bisa ya dok ya? Luka bakar di area mata. Iritasi tadi kan, mengiritasi tadi kan kulit kan bisa menjadi kayak ekstasi terbakar ya. Jadinya kan, apalagi kulitnya sensitif nih. Jadinya barier kulitnya akan rusak ya, karena zat-zat kimia itu. Sehingga kayak seperti orang semacam terbakar, gosong, bisa matahari, bisa seperti luka bakar, sehingganya kan efek. Berarti rasanya panas ya dok. Iya, kan efeknya panas. Bahkan nggak cuma di kulit ya, bahkan sampai di dada pun terasa berat dan nyeri ya. Berarti kan kimia itu benar-benar toksik ke dalam tubuh gitu. Berarti tuh ada bisa kemungkinan seseorang terkenal gas air mata bisa menjadi kebutaan gitu kan dok? Bisa. Secara ekstrimnya ya. Secara ekstrimnya ya. Kalau misalnya zat itu terlalu banyak masuk ke matanya dan tidak segera dibersihkan ya. Selain dari gagal nafas, yang masuk pernafasan ke mata pun dia berujung kebutaan. Karena iritatif sekali ya. Betul, betul. Baik. Ini juga pemeriksa kita perlu ingatkan sekali lagi bahwasannya memang dampak atau impact dari gas air mata ini banyak sekali. Dan tentunya tidak direkomendasikan karena secara kesehatan ini juga tidak ada manfaatnya dok ya. Iya. Hanya untuk mengusir-usir manjah ya dok ya. Bagian jadi preventifnya mungkin kita untuk membuat keributan kayak gitu. Terus membuat lebih bijak lagi. Karena kalau udah seperti ini kan mau tidak mau terkena akhirnya gas air mata dan itu tidak ada efek bagusnya untuk kesehatan. Positifnya nggak ada. Berarti kalau ada kerusuhan dalam rumah tangga nggak perlu ya dok ya. Iya jangan. Kan cuma berdua aja mas. Kalau itu mau bunuh diri nanti. Oke. Sekeluarga. Oke ya. Oke mungkin teman-teman ada yang tanya nih. Aku mau tanya dong. Kan sempat ada nih. Dulu waktu demo-demo itu nggak ada dok. Nah penggunaan gas air mata tapi gasnya itu kadaluarsa itu mau pengaruhi nggak dok? Oh ada juga ya. Ada sempat ada itu dok. Aduh ya. Nggak. Pertanyaan kalau bisa tahu itu kadaluarsa apa nggak? Dia pernah kasih air mata. Oh. Udah ngantuk ya. Terusir kita. Di botolnya itu kan ada kadaluarsa. Ternyata yang dipakaikan itu tuh. Yang dilepaskan waktu demo-demo itu. Oh. Itu ada dampaknya nggak dok buat kesehatan dok? Oke. Jadi zat kimia bukan hanya zat kimia ya. Bahan makanan saja yang kadar luarsa kan tidak baik. Oke. Iya mas ya. Betul. Tidak baik untuk dibuat. Apalagi ini zat kimia sudah buruk ditambah lagi dengan kadar luarsa. Kadal luarsa. Mungkin satu sisi akan mengurangi efektivitas mungkin salah satu zatnya. Zatnya akan berkurang. Berkurang ya. Tapi iritasinya tetap akan bertambah. Karena dia sudah terkontaminasi, teroksidasi. Dengan hal-hal lain dan expired tadi ya. Jadi tetap berbahaya mas ya. Walaupun expired tetap aja bahaya ya. Berbahaya karena sejatinya si kimia itu juga berbahaya buat kita. Tapi kalau zat kimia yang kadar luarsa itu lebih bahaya nggak sih dok? Iya bisa lebih bahaya karena dia kan teroksidasi. Terus expired. Bahkan makanan aja yang udah expired akan berbahaya. Apalagi satu zat kimia yang buruk gitu. Yang buruk akan pasti impactnya lebih berbahaya. Oh impact yang tidak diinginkan akan lebih banyak lagi dari persilangan oksidasi tersebut. Mungkin tadi kalau dibilang mengaruhnya misalnya kayak kulit ya. Kulit jadi kemerahan atau nah itu langsung bisa keriput mungkin ya. Karena langsung toxic sangat ya. Iya. Oke. Kak Ibu pernah ikut demo juga ya? Pernah waktu kuliah dulu. Terus tapi minum estehis samping jalan. Oh gitu. Lihatnya bukan demo deh sih. FD lebihnya masih. Oh gitu ya. Nyari gorengan kayaknya. Bener. Baik. Kalau kita udah bahas tentang efek gas air mata, dampak positif negatifnya. Ternyata secara kesimpulan kita tarik benang merahnya ini memang secara positif. Efek positifnya itu memang tidak ada ya dok ya sama sekali. Lagi di sisi kacamata medis ya. Bener, baik. Jadi mungkin pemerintah atau bukan pemerintah ya, pihak terkait bisa memikirkan kembali atau mempertimbangkan kembali untuk penggunaan gas air mata. Mungkin SOP-nya lebih diperjelas, aturan dan sebagainya. Indikasinya kuat ya. Betul. Dapat izin ya maksudnya jangan main disemprotkan aja gitu. Nah gitu. Nah sekarang dokter, kembali lagi dari kacamata seorang dokter. Ada usulan gak nih dok? Tentang SOP penggunaan gas air mata. Ini mungkin secara subjektif aja ya padangnya dari seorang dokter Akbar. Ini gimana dok? Kira-kira apa dikurangi? Kadarnya atau boleh di sas-sas aja atau gimana gitu? Mungkin kalau kadarnya mungkin sudah terapa namanya? Sudah ada ya. SOP-nya yang dibuatkan untuk efektivitasnya ya mas ya. Tapi kalau untuk penggunaannya mungkin sebelum mungkin pihak yang berkewenangan ini menggunakan gas air mata tersebut. Mungkin berikan aba-aba dulu terhadap masa. Misalnya satu peringatan lah ya. Maksudnya kalau gak mau bubarnya akan ditembakkan gas air mata. Nah. Peringatan 1, peringatan 2, betul. Jadi peringatan bertahap jangan ujung-ujung, dedos gitu. Nah, betul. Jadi ada peringatan bertahap. Peringatan bertahap membuat si peserta ini akan sadar. Oh kalau ditembak ini bahaya. Ini berbual dengan tertib kan. Benar-benar. Kalau memang terdesak dia menggunakan ya tembakanlah ke arah yang tidak banyak kerumunannya. Misalnya jangan ke orangnya. Kalau ke orangnya niat banget dong mas ya. Dos gitu kerumunan. Nah, itu apalagi dikunci gitu kan ya. Nah, uzubillah ya. Tapi kalau bebaskan ke atas ya. Mungkin ya tempat terbuka dan tempat orang yang tidak begitu banyak kerumunannya. Maka kan orang sempat akan lari dengan menghindari si sempurutan tersebut. Betul, betul. Seperti itu aja sih mungkin itu adalah kewanangan polisi memperbaiki dari SOP-nya, izinnya, indikasinya terhadap penggunaan dari gas air mata. Kalau dari medis. Aku mau tanya dong dong. Boleh nggak? Boleh. Gimana? Ngomongin gas air mata nih. Untuk tindakan pencegahan gitu dong. Terus kalau di luar negeri banyak digunakan itu apa dong? Buat... Orang asma? Bukan. Bukan. Oh, spray-spray. Nano spray. Nano spray. Melindungi. Ada itu loh dok. Oh, merica bubuk ya. Oh, merica. Seperti merica. Sama-sama untuk hidungi diri. Nah, kalau merica masuk mata itu gimana dok? Wah, itu... Kayaknya lebih sedap ya dok ya. Tambah garam ya. Oh iya, ini efek merica nih. Boleh deh. Seperti merica itu loh dok. Jadi kan ada tuh, bubuk merica ini kan juga ada salah satu kandungan dari si gas air mata juga. Kayak kapsicum itu ya, apa namanya itu ya. Kapsicum itu ada merica bubuk gitu kan. Nah, itu juga efeknya kan pedes ya mas ya. Nah, untuk ke mata itu sangat iritatif sekali. Jadi pedes, mata merah, berair. Bayangkan saja mata itu banyak sekali sarafnya. Mata itu banyak sekali. Jadi kita terlilip dari debu sedikit aja terasa seperti ada ban mobil di dalam mata kan. Terlilipan kecil aja dok ya. Karena rangsangan saraf itu menerima satu benda asing sangat cepat gitu. Apalagi si bubuk merica yang dalam jumlah banyak, tidak bisa ditoleransi sama mata secara cepat. Sehingga iritasinya akan berlangsung lama menyebabkan kebutaan juga bisa. Bisa kebutaan ya? Iya. Oh luar biasa ya. Kerusakan dikucuk, kucuk, 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 kucuk kan. Tambah lagi ya. Tambah lagi kerusakan ya. Luka ya. Sangat baik. Itu juga ada salah satu kandungan dalam gas air mata. Gas air mata ya. Kapsicum itu. Bubuk merica tadi ya. Oke. Waduh, kita udah bahas nih pemirsa. Mungkin pemirsa yang baru bergabung bisa menyaksikan, merewind lagi di channel Youtube kita di Agarilu Series. Yang membahas hari ini seputar tragedi yang ada di Kanjuran Malang Jawa Timur. Ya ini efek dari gas air mata. Waduh, dokter. Terima kasih banget ya sudah hadir di sini. Mungkin tips-tipsnya sudah kita berikan ya tadi ya. Bagaimana caranya kalau kita dalam situasi tersebut ya. Apa yang harus kita lakukan. Ini juga menjadi pembelajaran buat kita semuanya. Bahwasannya mengambil tindakan yang bijak. Dalam sebuah tindakan yang mungkin akan mengakibatkan efek untuk orang banyak. Salah satunya sebagai contoh adalah menembakkan gas air mata ini adalah perlu dipertimbangkan kembali mungkin oleh pihak terkait. Karena kita sudah menjelaskan secara langsung tadi bahwasannya kandungan-kandungan yang dibiliki gas air mata ini memang tidak bermanfaat secara medis. Jadi seperti itu. Dan untuk teman-teman yang ada di rumah yang mungkin akan melihat sebuah pertunjukan. Entah olahraga, entah konser atau yang. Mungkin akan bersentuhan dengan banyak orang dan menimbulkan mungkin ada sedikit sesuatu yang kurang baik. Nah kita bisa prepare atau mempersiapkan segera sesuatunya. Seperti membawa air mineral, membawa tisu, membawa kaca mata, masker untuk pelindungan atau perlindungan di awal. Baik. Terima kasih dokter Akbar. Luar biasa. Dan semoga tragedi ini tidak terulang kembali dokter ya. Cukup ini adalah pertama dan terakhir. Pertama dan terakhir. Seperti kita menikah ya pertama dan terakhir. Sekali seumur hidup ya. Nah. Seperti lagunya Lesti. Kita dulu bahas itu ya. Oke next episode ya. Kita akan bahas itu. KDRT. KDRT. Oke. Dan saya Erpah Stawa. Dan saya Dr. Akbar. Terima kasih. Kita akan kembali di episode berikutnya. Tetap menjaga kesehatan untuk Indonesia dan untuk kita semua. Salam sehat. Terima kasih telah menonton.